bismillahirrahmanirrahim keutamanya banyak saya beri gambaran ya maaf ya, maaf sekali satu madris ilmu itu kalau antum benar memilih madris ilmunya maka status yang diberikan oleh Allah pertama kali begitu antum berangkat dari rumah sampai dengan ke madrisnya statusnya akan naik dari manusia biasa menjadi mujahid visabillillah itu langsung sama dengan orang yang berjuang ke medan perang ada madris ilmu nih antum datangi begitu antum datang itu sama dengan orang berjuang ke medan perang statusnya jihad kalau meninggal antum di perpengahan walaupun belum sampai ke situ maka statusnya langsung syahid pahala syahid pahalanya syahid madris ilmu satu berpeluang mendapatkan pahala senilai jihad kedua kalau wafat bisa syahid dalilnya Quran surah ke-9 ayat 122 paling kiri sebelah bawah di Musaf kenapa mesti semua orang beriman pergi ke medan perang semua saya akan turunkan satu amalan kata Allah yang kalau kamu amalkan ini maka statusnya akan sama dengan orang yang berjuang di medan perang sama persis apa itu? kenapa tidak ada sementara orang di antara mereka mau datang ke madris ilmu untuk mempelajari tuntunan agamanya dan dia mencatat pelajaran-pelajaran itu dan dia bawa pulang dia sampaikan pada keluarga yang tidak belajar perhatikan baik-baik ayat ini mengatakan kata Imam Mustafa al-Maraghi ayat ini mengatakan bahwa menuntut ilmu itu nilainya sama dengan jihad artinya kalau wafat penuntut ilmu maka statusnya syahid kalau syahid maka dosa berpeluang digugurkan amalan naik itu seketika pahala bisa datang dari surga pernah dengar seorang yang pernah membunuh seratus orang begitu dia mau tobat dimana dia diarahkan kata ulama pada saat itu pergi ke madris sana ke madris ilmu disuruh ke madris ilmu begitu dia berangkat di pertengahan jalannya berangkat, berangkat, berangkat meninggal di tengah jalan meninggal statusnya dalam keadaan di tengah jalan ke madris ilmu dia bertobat kepada Allah diterima tobatnya saat berangkat itu meninggal di tengah-tengah ada pahalanya apa yang terjadi? surga surga diampuni dosa naik ke surga disini turun kemuliaan yang ketiga disebutkan di hadis nabi riwayat ibnu maja nomor hadis 233 ibnu maja nomor hadis 233 rawiya sahabat Abu Darda siapa yang menyiapkan dirinya melangkah menuju madris ilmu maka setiap langkahnya langkahnya akan langsung dituliskan oleh Allah yang meringankan nanti langkahnya ke surga di setiap langkah itu dihitung pahalanya bukan pahala biasa ringan ke surga ringan ke surga ringan ke surga itu pahala syahid tadi ya Qurannya ada di Quran surah keempat ayat seratus paling kiri sebelah bawah An-Nisa ayat seratus Quran surah empat ayat seratus di ujung ayat siapa yang berniat merubah dirinya ingin lebih dekat dengan Allah dan Rasulnya kemudian dia merubah diri bagaimana cara merubahnya? ulema sepakat pertama datang ke madris ilmu supaya punya ilmu untuk merubah diri jangan langsung kerjakan amalan tapi belum tahu ilmu ilmu qablal amal antum beramal tanpa ilmu celaka amalannya saya ingin berubah kemarin saya gak pernah sholat saya pengen jadi hamba yang taat ya Allah saya tobat besok saya akan sholat subuh tiga rokaat bisa dua ya dua paham ya? jadi ini gambarannya kemudian pahala yang ketiga cepat setiap dia sudah sampai ke madris ilmu disebutkan oleh sahabat Ibn Abbas dinukil oleh Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari di kitabnya ada bulu alim wal muta'alim bab yang pertama paragraf yang kedua paling kanan di pertengahan orang yang sudah masuk ke madris ilmu maka pahalanya langsung dituliskan 700 kali lipat tanpa henti naik terus diangkat dan itu berlangsung sampai diamalkan jadi kalau ada seorang hamba cuma dia beramal tanpa ilmu dengan seorang hamba beramal dengan ilmu beda pahalanya 700 misal antum masuk ke madris ilmu nih dapat 700 diajarkan tentang sholat bab sholat diajarkan kalau anda mengangkat tangan setelah menghadap kiblat hadisnya misal disebutkan di hadis riwayat Abu Daw nomor hadis 857 di Al-Bukhari disebutkan anda sayangkat tanganmu misal siajar dengan bahu ucapkan Allahu Akbar saat diucapkan rasakan buang urusan semua dunia ke belakang buang jangan bawa dunia hanya Allah yang paling akbar begitu antum tahu dari ini seperti itu caranya bagaimana itu langsung dituliskan baru takbir sudah mendapatkan 700 kali lipat tapi kalau antum cuma sholat saja abid sholat gak paham bacaan gak paham gerakan dituliskan cuma 10 700 kali lipat di antara 1 ke 2 500 2 ke 3 500 3 ke 4 500 tahun madlis ilmu 4 di hadis yang tadi di Ibn Majan berhadis 233 dari sahabat Abu Daruda orang yang menuntut ilmu itu teman-teman sekalian langsung ya wa innal malaikata la tado'u ajni hatah riban di talib ilmi mendapatkan rida malaikat rida malaikat mendapatkan rida malaikat jadi antum jangan dikira biasa nih dari setiap berangkat sampai ke sini itu malaikat menawai antum membentangkan sayapnya cuma memang dibuat oleh Allah gaib gak kelihatan sebab kalau kelihatan gak akan jadi datang ke sini antum baru keluar rumah malaikat tuh begini siapa malaikat maut paham ya baik nah dari semuanya ini puncaknya teman-teman sekalian puncaknya derajat antum akan diangkat oleh Allah diangkat dua satu karena ilmunya kedua karena imannya dalamnya Quran surah ke-58 ayat 11 jadi saran saya saya dengar ini ada 46 majlis taklim berkumpul di sini ini anugerah tidak mudah mendapatkan itu tidak mudah di saran saya setiap ada majlis ilmu ayo datangi bagi waktu masa dalam sepekan gak ada untuk akhirat dunia aja kejar dunia kenapa gak nyari akhirat gak banyak kok sabtu kalau gak sabtu ahad susuni talim siapa ustad pulan syek pulan habib pulan cari dimana tempatnya tapi ukurannya tiga kata al-Quran cuma tiga ini kalau gak ada yang tiga maka lima kemuliaan ini tidak akan didapatkan apa yang tiga itu satu sifatnya majlis ilmu itu majlis yang memahamkan antum dalam urusan agama bukan menjauhkan anda dalam urusan agama dan ini Quran surah ke-9 tadi ayat 122 liatafaktohu fiddin membuat mereka paham tentang agama dikala ada majlis yang hanya membuat tertawa tidak ada isinya bahkan menjauhkan antum dari Allah ngolok-ngolok ayat al-Quran ngolok-ngolok hadis dan sebagainya maka yang seperti itu itu bukan majlis yang dimaksudkan lewat ayat tadi belas dua syaratnya kata Allah kalau antum ingin masuk majlis statusnya disyahid maka antum mesti berniat dengan benar saat masuk ke majlis ilmu untuk memahami itu dengan mencatatnya dan memahaminya begitu antum paham catat bawa catatan itu untuk kembali sampaikan kepada orang-orang yang tidak belajar itu sekarang lebih mudah share di media sosial antum sekarang dapat satu hadith share begitu di share ada di pada secara yang tidak jelas bikin status semarang mendung aja bikin status hari ini semarang mendung emang kenapa apa dengan status santum akan berubah jadi cerah tidak ada sudah bikin yang bagus hadith kirimkan hadith nabi sallallahu alaihi sallam keutamaan bagi seorang pekerja keluarkan dik begitu antum share ke teman-teman antum pengusaha mereka semangat semua semangat antum jangan lupa begitu diinjakan kaki bekerja karena Allah setiap tapak itu pahala kirimkan ayatnya kawan-kawan Quran surah keempat ayat 34 berita gembira untuk kita niatkan yuk karena Allah begitu di share mereka lihat 10 orang meniatkan karena Allah antum dapat bagian pahalanya tanpa dikurangi sedikit kirim belas nah ini kalau gitu antum kurunkan madlis imumana di sekitaran semarang siapa ustadnya siapa syekhnya yang bisa mengangkat iman bukan cuman datang bisa menangkat ilmu ya iya lihat ini saya sedikit detilkan nih maaf ya sedikit aja sedikit aja saya sedikit detilkan mengangkat ilmu dan iman itu bersamaan disebutkan dikala ada madlis imannya mengangkat tapi ilmunya tidak maka ini pun belum seimbang atau ilmunya luas tapi iman gak terangkat ini jadi masalah apa ciri orang terangkat imannya maka dia gemar menunaikan amal soleh maka jika anda menemukan madlis-madlis mendorong anda mengerjakan amal soleh ikuti madlis itu dan saya katakan pada anda kalau materi saya tidak membuat anda dekat dengan Allah membuat anda terguam untuk beramal soleh tinggalkan saya cari ustadz lain yang lebih baik saya bukan ustadz seperti yang diisyarat melalui Al-Quran cari madlis lain tapi cari ustadz-ustadz yang membuat anda dekat dengan Allah cari kedua ilmu anda meningkat ilmu meningkat itu apa cirinya dua cirinya satu dengan ilmu itu memudahkan anda ibadah misal sholat belajar sampai paham bacaan dan gerakan sholat supaya mudah ibadahnya khusunya dapat ini kan ada sindiran di Quran kata Allah banyak orang sholat gak paham bacaan dan gerakan sholat ayo jujur katakan pada diri sendiri sampai sekarang malam ini berapa persen bacaan sholat yang antum pahami jangan-jangan anda sholat tapi gak ngerti yang dibaca bagaimana bisa khusyuk ruku gak ngerti sujud gak paham bagaimana bisa usuh sholatnya antum minta rizki isa aja empat kali warzukni 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 minta rizki habis sholat minta lagi ya Allah mohon berikan aku rizki yang tadi apa saat sholat warzukni ya bagaimana kita bisa mengerti apa yang diucapkan kalau kita tidak belajar makanya cari nah mengerti itu bahasa harusnya faham fikih fikih makanya ada kitab sholat namanya fikih sholat fikih umrah fikih haji belajar sampai paham kadang-kadang kita kerjakan sesuatu yang kita tidak pahami makanya yuk ngaji lagi sampai paham enak kalau sudah begitu begitu anda memahami sesuatu nah ilmu naik kalau orang paham itu jadi yang pertama dibawa ke ibadah mudah yang kedua perluaskan wawasan karena dalam fikih itu ada hal-hal tertentu yang menjadi kemudahan bukan harus itu saja yang dikerjakan selamat menikmati selamat menikmati